Hai dengan Dina disini Setiap hari, di banyak waktu, banyak kesempatan Kita harus mengambil keputusan Keputusan kecil, keputusan besar, keputusan sederhana Keputusan yang sangat menentukan keadaan kita selanjutnya Dan setiap keputusan itu identik dengan pilihan Pasti ada pilihannya A atau B, ini atau itu, begini atau begitu Suatu pagi, suami saya pernah bilang sama saya Pagi ini aku memutuskan untuk merapikan tempat tidurku Hah? Ya bener mas? Keputusan yang sangat mengejutkan, tapi menyenangkan hatiku juga Kenapa mas? Apa yang membuat mas memutuskan hal itu? Terus dia bilang, ya soalnya aku baru sadar sekarang Kalau aku rapiin tempat tidur sebelum kita pergi Atau sebelum melakukan aktivitas Terus pas pulang siangnya atau sorenya atau bahkan malam hari Kalau pulang itu rasanya wah seger pulang Tempat tidurnya udah rapi Suasana hati itu jadi menyenangkan gitu loh Dan saya pribadi juga ya Dulu itu saya setiap bangun pagi itu udah stress duluan Kayak aduh mumet rasanya Setiap pagi itu yang dipikirin masalah Setiap pagi itu yang dipikirin aduh gimana nanti begini Aduh masalah yang dulu juga belum selesai Sekarang udah ada masalah baru Aduh kok kayak gini lagi sih Aduh bebanku berat sekali Aduh begini begitu Banyak setiap pagi itu udah mengeluh Tapi saya belajar dari banyak teman-teman Dari saudara-saudara seiman Terutama dari suami saya Bangun pagi mulailah dengan senyuman Bersyukur sama Tuhan Berterima kasih buat hari yang sudah Tuhan berikan hari ini Dan saya mulai hari dengan doa Saya memutuskan Saya mau bersuka cita Karena hari ini Tuhan jadikan Tuhan berikan buat aku Aku mau bersuka cita Gitu Keputusan itu bener-bener menentukan kita ke depannya Dan menurut saya Kalau kita sadar bahwa keputusan kita Sekecil apapun itu akan menentukan kita ke depannya Pasti 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 Kita akan lebih hati-hati lagi Dalam mengambil keputusan Saya ini sekarang share sama teman-teman Itu adalah keputusan saya juga Saya memutuskan untuk share Teman-teman pun sekarang nonton saya Itu suatu keputusan loh Padahal teman-teman bisa melakukan hal yang lain Tapi teman-teman memutuskan untuk menonton saya Itu suatu keputusan Jadi intinya Keputusan apapun yang kita ambil Yang akan kita ambil Keputusan besar Sederhana Kecil Keputusan Banyak sekali pilihan-pilihan Dalam sehari ini Kita libatkan Tuhan Jadi Supaya apa Yang kita putuskan Keputusan apapun itu Yang akan kita ambil Boleh seturut Dan sejalan Dengan kehendak Tuhan Tuhan memberkati Selamat menikmati